MENGEJUDKAN Wasekjen DPP PA212 Novel BAMUKMIN menuturkan Pihaknya enggan meladenin Nikita Mirzani yang baru-baru ini diduga melecehkan niat sholat atau bacaan sholat Kalau buat dia mah, saya mah males ladenin Mubazir banget, kata novel saat dihubungi Novel menyebut, ia menyerahkan ulah janda anak tiga itu kepada umat Islam Pasalnya, beberapa kali ia melaporkan Nikita Namun pihak kepolisian tak kunjung memprosesnya Ladeni mahluk yang gak jelas seperti Nikita itu Karena kalau dilaporin juga kadang percuma, tuturnya Novel yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani ini Lantas menyinggung kasus penista agama yang melibatkan Muhammad Kece yang digebukin sesama tahanan Akibat ulahnya menista agama Seperti si Kece, walau sudah di dalam tahanan Tetap saja kena bogem, sampai bonyok Bahkan diblepotin kotoran manusia Untuk menghindari itu semua Sebaiknya, aparat turun tangan Untuk segera proses mahluk yang gak jelas seperti itu Tuturnya Untuk diketahui, Nikita Mirzani membuat heboh publik Dengan video dirinya yang membaca doa niat sholat Video Nikita Mirzani melecehkan doa sholat itu Mendapat kecaman dari warganet pengguna TikTok Dalam video itu, Nikita Mirzani melafalkan niat sholat maghrib Dengan diakhiri tertawa keras Seburik cara sholat aja gak tau Masa, Allahu Akbar, baru niat Ucap Nikita Mirzani Pada video yang diunggah di Instagram Pada Minggu 24 Oktober 2021 Namun Nikita Mirzani menampik dirinya melecehkan bacaan sholat Dan menistahkan agama Islam Sebagaimana dituduhkan Janda tiga anak ini mengakui Bahwa dirinya memang sengaja membuat video itu Video dimaksud dibuat saat dirinya tengah berseteru Dengan salah seorang selebritas Nikita Mirzani menduga Ada yang membenci dirinya Dan sengaja memotong videonya itu Seolah-olah gue seperti melecehkan agama Islam Padahal, gue gak pernah melakukan itu Kata Nikita Mirzani Di selap peluncuran program baru OPA Entertainment di Jakarta Pada Sabtu 23 Oktober 2021 malam Selain itu Sejumlah anggota organisasi masyarakat yang mengatasnamakan diri Komunitas Lora Madura atau Kolom Mendatangi gedung sentral pelayanan kepolisian terpadu Atau SPKT Mapolda Jatim Selasa 26 Oktober 2021 Kedatangan mereka untuk membuat laporan Atas dugaan penistaan agama Yang dilakukan oleh seorang selebritis Wanita berinisial NM Ketua Kolom Jamaluddin mengatakan Pihaknya mendatangi Mapolda Jatim Untuk membuat laporan terhadap NM Yang merupakan selebritis Atau publik figur Laporan yang akan dibuatnya itu Terkait dugaan penistaan agama Jamaluddin mengungkapkan Pihaknya menganggap sosok NM Melecehkan bacaan niat dalam proses ibadah sholat Kami mau melaporkan Nikita Mirzani Atas bacaan sholat yang dilecehkan itu Jadi ini masuk ke penistaan agama sudah Jadi kami komunitas Lora Madura Kesini datang Mapolda Jatim melaporkan dia Katanya pada awak media di Mapolda Jatim Jamaluddin juga membawa alat bukti Sejumlah 8 item Yang dilampirkan dalam proses pembuatan laporan tersebut Alat bukti tersebut Akan merujuk pada pembuktian Adanya dugaan pelecehan agama Yang dilakukan NM Bentu alat bukti tersebut Berupa video Yang disimpan dalam hair file berupa CD Dan sejumlah bukti foto Video sudah ada CD-nya Gambar-gambar foto-foto di akun dia Yang sampai saat ini Pemerintah belum memblokir Jadi seakan-akan dia dibiarkan Jelasnya Dengan adanya laporan atas dugaan tindakan kriminalitas Dengan identitas terlapor NM itu Jamaluddin berharap Ada upaya penegakan hukum atas perilaku NM Yang dianggap melecehkan sebuah praktek ibadah sholat Dan menyinggung banyak orang Dari suatu komunitas penganut agama tertentu Karena dia sudah menentang Juga seluruh umat islam yang ada di Indonesia Untuk dilaporkan Katanya seakan-akan dia kebal hukum Ujarnya Jadi kami selaku umat islam Komunitas Lora Madura Sangat sakit hati Terhadap perilaku dia yang sudah membuat Mainan bacaan sholat maghrib Tambahnya Selain itu Jamaluddin berharap pemerintah dan aparat Menegak hukum Untuk segera menindaklanjuti Keberadaan akun medsos milik NM Secara tegas Dengan cara menutup akun tersebut Jikalau tidak segera ditindaklanjuti Dengan segera melakukan penindakan hukum Secara tegas Ia pun mengatakan Bakal melakukan aksi demonstrasi Iya Bukan hanya diblokir Tapi harus ditetapkan sebagai tersangka Kalau dalam waktu dekat Polda Jatim tidak memanggil dia Dan menetapkan sebagai tersangka Maka kami akan datang ke sini Secara besar-besaran Untuk mengadakan aksi Pungkasnya Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Jamaluddin dan anggota kolom lainnya Menuju ke ruang subdit Dima Cyberkrim di Treskrimsus Polda Jatim Untuk berkonsultasi dengan petugas Mengenai upaya pelaporan Atau pengaduan tersebut Kemudian Sekitar pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Barat Berkas pelaporan atau pengaduan Yang berjumlah 8 item Barang bukti tersebut Telah diserahkan kepada pihak petugas Di Treskrimsus Polda Jatim Kemudian Hasil penyerahan berkas itu Memperoleh timbal balik Berupa memo tanda terima Berisikan surat dari kolom Bernomor 005 Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal pengaduan pelecehan agama Dan petugas menerima bernama Sumini Berstempel basah bertuliskan Di Treskrimsus Polda Jatim Sementara itu NM telah membuat klarifikasi Atas viralnya video miliknya Di sejumlah akun medsos Yang terlanjur disalah artikan Sebagai penistaan agama Klarifikasi tersebut Ditulis di dalam Unggahan akun igresmi miliknya Bernama Nikita Mirzani Mawardi 172 Pada Sabtu 23 Oktober 2021 kemarin NM menuliskan klarifikasi tersebut Disertai 5 item Video pendukung Item video kelima Yang disertakan NM Dalam postingan tersebut Merupakan video asli Dan utuh yang digunakannya Untuk membantah video viral Yang cenderung menyudutkannya Narasi pada unggahan Klarifikasi tersebut Dibuat oleh NM Menggunakan 372 kata Yang dibagi menjadi Empat pembagian alinea Melalui narasi tersebut NM berusaha menanggapi Dengan menyertakan klarifikasi Atas video viral Yang terlanjur disalah artikan Sebagai penistaan agama Dikarenakan sudah heboh Gosipnya tentang saya Penista agama dan lain-lain lah Jadi perlu saya luruskan ya Walaupun gak penting-penting banget Tulis NM NM menganggap Penggalan video yang viral itu Sengaja dibuat-buat oleh Oknum yang tak bertanggung jawab Yang menyudutkan pribadinya Saya baca beberapa di akun-akun Gosip murahan Di akun geng sampah Dan di akun-akun para kadron ini Menggiring opini dengan video Yang mereka potong sendiri Mereka posting sendiri Sehingga banyak sekali netizen Ikut-ikutan berkomentar Seolah-olah iya aja Saya ini menista Apalagi Narasi dari Sebut nama media Yang menurut saya Sekarang pantas Untuk stasiun TV besar Itu kata orang ya Terangnya Slide 1, 2, 3 Adalah orang-orang yang mengerti Sekali dengan agama Islam Sedang ceramah Ditonton banyak orang Kok kalian gak pernah bilang Mereka menghina Atau menista Agama Islam Padahal cara mereka Ngomong pun mirip dengan saya Tambahnya NM juga menjelaskan Video yang viral tersebut Merupakan video potongan Atau tidak utuh Seperti video aslinya Dan video asli yang dimaksud NM Dibuat pada 3 bulan yang lalu Slide 4 Itu video saya yang dipotong Di bagian yang saya Sedang baca niat sholat Karena sedang memberikan contoh Kalau sholat itu Gak boleh dimain-mainin Kok kalian pengikut dajal Atau kadron Dan para pembenci saya Mengiring opini Seolah-olah saya ini Menistahkan agama Saya sendiri Kalian ini banyak sekali Waktu untuk membuat-buat berita Untuk menjatuhkan saya Hanya karena saya selalu Berbicara lantang Dan selalu suka Menyuarakan kebenaran Kalau kalian ingin Menjatuhkan saya Carilah berita yang fresh Jangan dipotong-potong itu Mahbasi Dan video itu Diambil 3 bulan yang lalu Waktu saya sedang Berseteru dengan si Burik Ungkapnya Kemarin NM menjelaskan Pada slide kelima Bahwa video tersebut Merupakan video utuh Yang menjadi bantahan Atas tuduhan-tuduhan miring Yang cenderung menyudutkannya Bagaimana? Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!